Nah ya denger sama ini Teleponan di misun ini live Misun ini kerungu ini Piyek Piyek sayang Aduh jejak kasus sih Halo kenapa sayang Halo dok Halo mbak ini laki-laki ya Nggak ada yang bisa dibantu Ini laki-laki Ini laki-laki Ini dari kemarin Diancam orang gara-gara apa sayang Ini lomis Aku dulu kan ada hubungan Sama orang itu Terus aku Terus itu apa ya Ini lomis Nggak apa-apa dok Karena kamu lebih nyaman Misun ini cuma guyon Misun ini tidak ada niat untuk menyakitimu Atau apapun setidak-tidaknya Kalau ada masalah kamu lost kan Nggak usah gemeter Nggak usah takut Kenapa Kalau kamu diancam ngomong aja Sedidaknya saya selalu bilang Kalian memang sudah salah Saya tidak menghakimi kesalahan kalian Tapi kedepannya jangan diulangi Paham nggak maksudnya misun ini Konten ini bukan untuk menghina Tapi konten ini untuk mendidik kalian Agar lain kali lebih hati-hati Saya potong langsung Kamu pacaran sama orang Terus kamu nggak pakai baju Dan itu akan digunakan oleh mereka Untuk mengemeras kamu Betul atau salah Oke Misun ini sudah dapat intinya Ceritakan kronologinya Sudah orang tua Sudah tahun kan Dia kan juga Apa itu Kronologi sama orang tua Kan Sadi mau pulang Mau pulang itu Ya Ketar bulan Sebelah situ Lomi Mau Ketak saya Saya suka mau pulang Siap Oke Terus Kamu jangan pakai handprint Soalnya gesut Iya nggak apa-apa Oke Atau Atau Saya tunggu Dua menit lagi Kamu Telepon lagi Daripada Kamu nggak fokus Motong buah Oke Jadi teman-teman Di sini adalah Sebenarnya Saya bukan ingin Menghujat Atau menguliti kalian Atau ingin Menyakiti kalian Ini adalah Edukasi buat teman-teman Yang lain Jadi jangan salah faham Di konten ini Saya tidak ingin Menguliti siapapun Mbak Sri Utami Terima kasih Saweranya Terima kasih sekali Jadi Tidak ada Keinginan saya Untuk menguliti kalian Karena belum tentu Saya juga Terhindar dari itu Saya juga pernah Melakukan kesalahan Saya pernah menikah Dengan salah satu Salah satu orang Dan dia Melakukan Satu kesalahan Dan uang saya Habis-habisan Jadi saya tidak akan Menghakimi kalian Ini kenapa Kenapa sih Saya mengadakan Konten ini Konsep ini Karena saya tidak ingin Orang terjadi Hal yang sama Seperti saya Jadi Saya itu Pernah jatuh cinta Saat saya bercerai Saat saya janda Waktu itu Saya mengaku Masih perawan Tidak punya anak Jadi banyak orang yang kaget Waktu saya tomboy Itu banyak orang yang kaget Bahwa dikiranya Saya itu belum punya anak Padahal anak-anak saya Sudah gede-gede Karena saya ngakunya Masih perawan Jadi Saya tidak ingin menghakimi Saya tidak berani menghakimi Karena apa Siapa sih saya ini Berani menghakimi Mungkin saya marah Sama kalian Karena Kenapa sampai sejauh itu Kenapa sampai sejauh itu Kita melakukan kesalahan Saya masih beruntung Saya menikah Dengan resmi Walaupun pada akhirnya Bondoku dedelduen Dinteno Ya udah gak apa-apa Saya tidak meminta Harta saya kembali Saya tidak pernah meminta Harta saya kembali Pada mantan saya Karena saya tidak ingin Saya gagal Move on ke depannya Gara-gara saya mengingat Apa Apa yang dilakukan Oleh mantan suami saya Saya ditipu Mungkin juga sama Dengan jenengan Ratusan juta Kalau saya tidak move on Maka hati saya Tersimpan kebencian Kebencian Dan kebencian Jadi saya lebih memilih Untuk move on Dan akhirnya Saya mencari hidup Saya sendiri Dan kembali lagi Pada suami dan Anak-anak saya Intinya Kenapa sih Kita bisa bijaksana Hari ini Itu karena Masa lalu kita Kita itu punya Masa lalu Yang kurang baik Makanya Kalau ada orang-orang Yang ngorek-ngorek Masa lalu saya Saya selalu katakan Itu dulu Kan sudah dibilang Itu dulu Dan saya sekarang Belajar menjadi baik Kasih saya kesempatan Bener gak sih? Kasih saya kesempatan Istri Nesopo kabur Terus bagaimana Miss Yuni nyari Kabur kemana? Terus Miss Yuni Nyari kemana? Istrimu kabur Itu kemana? Istrimu kabur Itu kemana? Telepon mas Aku gak ngerti Maksudnya istrimu kabur Kabur kemana? Aduh Kenapa ini? Kenapa ini sakit ini? Kenapa ini sakit ini? Halo? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!